Kiah Pemirsa, Gubernur Jamil Haris mengharapkan meningkatkan sinergitas antara instansi pekerjaan umum dan perubahan rakyat di setiap tingkatan. Harapan tersebut disampaikan Gubernur usaha melaksanakan upacara Perikatan Hari Bakti Pekerjaan Umum ke-79 di kantor Dinas PUPR Provinsi Jambi. Gubernur Jamil Haris menjadi Inspektor Upacara Perikatan Hari Bakti Pekerjaan Umum PU ke-79 tahun 2024. Bertempat di halaman Dinas PUPR Provinsi Jambi, Selasa 3 Desember 2024. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Haris juga membacakan sambutan tertulis Penteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Dodi Hanggodo, yang mengatakan sesuai visi Presiden Prabowo Subianto bersama Indonesia Paju, penuju Indonesia Emas 2045, akan diwujudkan melalui delapan misi Asta Cita, di mana dua misi diantaranya merupakan tugas dan fungsi utama Kementerian Pekerjaan Umum, yaitu memantapkan suasim badapakan melanjutkan pembangunan infrastruktur. Lebih lanjut, Gubernur Haris meminta kepada Dinas PUPR untuk terus melakukan langkah-langkah sikap dalam menindaklanjuti permasalahan infrastruktur di lingkungan masyarakat Provinsi Jambi. Selain itu, ia juga berharap Pemen Hari Bakti PU ke-79 tahun ini bisa meningkatkan sinergitas antara PUPR Provinsi Jambi dan PUPR Pusat. Momen hut kali ini, kita berharap PU kembali ke meruahnya, kembali ke hitungnya, yaitu pelayan masyarakat di dunia-dunia masuk. Artinya adalah, kita ingin bahwa tidak ada persoalan. Ketika masanya ada urgen di masyarakat, jangan ada istilah, wah ini gundangan pusat, wah ini gundangan pembangunan, tidak. Artinya perlu persamaan. Setelah berbohon itu sinergi, di mana kita baru sinergi yang kuat, komponen dari mulai jenis ke komponen kota, profesi dengan pusat dan balai. Sehingga rakyat tahunya ini dibangun. Ini di telanjutin lah kita semua, kalau ada promosor, apa-apa, semacam-macam. Nah, rakyat tahunya diri kerjakan. Kita tahu dia uang-uang apa, karena dia tahu itu uang negara. Balai juga, uang negara, provinsi, artinya adalah, dari saya bilang tadi, bangun si Rian Jiria, masyarakat.